SMA yang ada di kebupaten 50 kota berinisiatif untuk melakukan pengumpulan dana di sekolah mereka bagi korban terdampak gempa pasaman barat. Pengumpulan dana tersebut dilakukan dengan memasuki tiap ruangan kelas. Membantu korban gempa di pasaman barat yang terjadi dua hari lalu, sejumlah siswa SMA Negeri Satu Harau yang tergabung dalam Organisasi Intrasekolah atau OSIS melakukan pengumpulan donasi. Pengumpulan donasi tersebut dilakukan perwakilan OSIS dengan memasuki setiap kelas yang ada. Kepedulian tinggi diperlihatkan oleh siswa, mereka memberikan donasi bagi korban terdampak gempa pasaman barat. Kegiatan penggalangan donasi atau bantuan bagi korban bencana alam dan non-alam kerap dilakukan di sekolah, baik yang diinisiasi oleh OSIS maupun oleh pihak sekolah. Tidak saja bagi korban bencana yang ada di Sumatera Barat, namun dari luar Sumatera Barat. Pengurus OSIS bersama MBK, dia mengumpulkan donasi dana lagi ke siswa, dan bencana nanti dikumpulkan ke Kacabdin, ULM4, Kacabdin yang melakukan sana. Jadi rasa bersedaranya itu, rasa tanggung jawabnya itu dengan warga pasaman adalah saudara kami, bilangnya gitu, kita harus, kita sapur sebagai sekolah. Bantuan yang terkumpul dari ratusan siswa dan guru nantinya akan diserahkan kepada pihak sekolah untuk disalurkan ke korban jiwa terdampak gempa pasaman melalui Kacabdin wilayah 4 Sumbar. Pihak sekolah sangat mengapresiasi langkah cepat OSIS dalam melakukan penggalangan bantuan, sehingga nantinya bisa meringankan beban sesama terutama korban terdampak gempa. Dari Kabupaten 50 Kota, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.